Pemirsa NTB1 kami telah terima kabar duka dari salah satu tokoh politik asal NTB, Haji Mesir Suryadi. Beliau dikabarkan meninggal sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Saat itu beliau hendak boarding menuju Bandara Internasional Zaiduddin Abdul Majid Lombok. Dan kini jenazah beliau sudah tiba di rumah duka sekitar pukul 8 pagi tadi. Dan terlihat juga para tokoh NTB juga berdatangan untuk melihat terakhir kalinya almarhum Haji Mesir Suryadi. Dan terlihat juga tadi kehadiran mantan gubernur NTB, lalu serinata ikut serta juga melaksanakan sholat jenazah bersama beberapa tokoh lainnya. Pemirsa NTB1 untuk diketahui Haji Mesir Suryadi adalah politisi senior. Almarhum pernah menjabat sebagai ketua DPD Golkar NTB, ketua DPRD NTB dan juga menjadi anggota DPR RI. Dan sesuai informasi yang kami terima pemirsa, pemakaman jenazah akan dilakukan setelah sholat, sholat jumat nanti. Paginya, Kamis itu, bila itu karena saya masih ada minatuk sarapan, dia turun sendiri. Saya bilang gini, saya bilang, bah turun sendiri saja dah. Saya tidak sarapan, oke dah. Tidak berapa 10 menit, langsung balik lagi. Saya pikir terus, kok cepat sekali, kok makan cepat sekali, 9-10 menit. Nah, tapi dia cuma minum kopi, rasa enak dia bilang. Balik ke atas lagi langsung, tidak makan. Tidak makan, sampai kamar, mulai sakit pinggang, muntah. Muntahnya bukan muntah, kopi itu yang keluar. Berkali-kali kopi-kopinya keluar, dia minum banyak sekali kopi itu berarti. Setelah itu, saya panggil ke dokter hotel, datang, dia berdoa-doa batin, dikasih penenang. Oh, di asam lambung, dibilang. Pesawatnya jam 4.45, waktu itu yang kemarin, 45. Oke, jadi kita berangkat dari hotel jam 2. Jangan-jangan, sehat. Waktu itu, seperti dikortensinya di hotel, 1.26. Bagi kembali ke Cengkareng, ke Soekarno-Hatta, bisa-bisa ke sana. Pas saya lagi lagi ke check-in, bila duduk di belakang, saya maju ke depan. Ya kan, dia kerja ngantri kan, ngantri. Ada sekuriti lewat di belakang, bila rebah ternyata. Jatuh dia, dia bersendir di besi itu kan, jatuh dia. Dia masuk itu sambil muntah-muntah. Langsung kita balik arah, langsung kita bawa ke klinik. Bawa ke klinik, pinjep kukus si roda, jalan. Dia bisa di sana, dicoba ambil darah, tak bisa. Tapi dia itu, tensi diukur, 80. Dari 1.26 ke 80. Saya pikir, mana yang salah? Ya bentar lah, sudah 80, kok dalam 2 jam kok langsung drop cepat sekali. Terus tatu tangan bilo udah mulai agak dingin biasa. Dingin biasa, belum dingin sekali. Terus sama dokter di klinik bilang, di bandara, kita ke rumah sakit, cancel dulu ke terbahannya. Bila nggak mau, kerasannya pulang-pulang terus. Saya kan sehat, mau-mau-mau. Biasa-biasa. Tapi dia berdiri malah. Berdiri, sampai dia berdiri. Dokternya kalah kata-kata. Dikasih obat-obat penguat penenang. Itu sampai dikasih, udah. Tapi apabila itu kita naik. Tapi boleh berangkat, syarat makan dulu. Jangan makan nasi, jangan makan roti. Jangan minum buah-buahan. Dia bilang, oke setuju beliau. Kita naik ke atas. Belum kita masuk orang tunggu kan, masih di depan, kebanyakan makan dulu. Kita kasih makan, soto, makan-makan-makan. Beliau coba makan 2-3 suap. Itu pelan sekali. Dia lihat atas terus. Lihat atas, tiba-tiba tidak habis. Dia bilang, ya Pak, gimana? Mulai kuatir langsung. Tapi nggak bisa kita terlalu kuatir sekali kan. Kasih semangat lah di situ. Minum, Pak. Minum. Minum terus. Minum dia. Ini obatnya minum atau tidak? Ada tiga. Minum. 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 Baru dua ada minum. Yang ketiga. Mulai ano. Dia kan duduk di kursi roda. Dipinjam kan? Di bandara. Beliau sudah agak-agak lurus. Nggak bisa, nggak bisa ano. Bisa beko badannya. Jadi kita mau geret. Nah mungkin bisa duduk di situ lagi. Bisa jatuh. Oke. Kita sampai dicapain dia pusing. Tapi kita coba dia. Kita pinjit kepalanya. Terus pegang tangannya. Dingin setengah mati. Dingin kepal tangannya. Sampai di klinik. Dipasang lagi. Coba pasang impus. Nggak bisa keluar darahnya. Tapi saya terus. Saya tinggal lo. Mas. Minum, Pak ya. Saya duduk. Saya duduk sana lo. Kita apa? Soltasar lo. Soltasar. Ada penyimpan ruangan di sebelah. Baru saya selesai. Langsung ditunggu sama siapa. Sama siapa-siapa di belakang. Mas. Apa? Cepat sini. Sampai saya ke ruang klinik. Balik klinik. Bila lagi CPR. Mata-mata sebuatan. Coba terus. Coba-coba sih. Berapa-berapa. Tiga. Dua-tiga orang buat apa. Bergiliran. Giliran. Setengah jam itu. Hanya terakhir. Sudah sekitar 25-30 menit. Di tipis mata. Ternyata tidak ada serangan mas kali. Ternyata dokter langsung. Jadi ternyata jam 17.10. Iya. Iya. Terima kasih. Erika. Bache, takN reached in cyber. ère Pero no. Peralur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.